Halo conference, kita ada soal nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Nah, di sini soalnya itu adalah pecahan biasa dari 6,75 itu adalah berapa. Jadi, bagaimana ya conference untuk menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikan ini, jangan lupa cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu adalah dengan cara melihat banyak angka di belakang koma sama dengan banyaknya 0 pada penyebutnya. Jadi, jika kita lihat 6,75, maka banyak angka di belakang koma itu adalah 2. Sehingga kita proleh penyebutnya itu adalah per 100. Kenapa 0-nya itu adalah 2? Karena angka di belakang koma dari 6,75 itu adalah 2. Sehingga dapat kita proleh pecahan biasanya itu adalah 675 per 100. Jadi, pilihan yang tepat itu adalah B. Nah, sudah selesai nih pembahasan kita kali ini. Selamat untuk kita. Yay! Jadi, karena kita sudah mendapat jawabannya nih, sampai jumpa conference. Tetap semangat belajarnya ya. Mm-hmm. Selamat menikmati.